Eternal Secret King Season 177 Bab 1761, Kaisar Buddha Daming Pada saat itu, Kaisar akhirnya mengerti. Lebih dari seribu tahun yang lalu, wanita tak tertandingi dengan jubah berwarna darah itu datang ke daratan Tianhuang dan menghancurkan tiruan dari Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Jika bukan karena wanita berjubah darah, daratan Tianhuang akan lama menjadi dunia Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Pada saat yang sama, Kaisar tiba-tiba menyadari sesuatu. Sekarang Kaisar Iblis penyempurnaan darah memilih untuk muncul, itu berarti kloning ketiganya telah dipadatkan. Teknik Iblis dari Blut Refinement Vian Emperor sudah disempurnakan. Kalau begitu, alasan mengapa kamu memicu pertempuran 10 ribu ras adalah untuk mengolah klon ketigamu. Kata si pendongeng dengan tegas. The Blut Refinement Vian Emperor mengulurkan jarinya dan mengguncangnya dengan lembut. Membudidayakan klon ketiga hanyalah salah satu motif saya, tapi itu bukan niat saya yang sebenarnya. Kaisar Iblis pemurnian darah menoleh ke Su Zimo dan berkata perlahan, tujuanku yang sebenarnya adalah kamu. Saya. Su Zimo mengangkat alisnya. Kaisar Iblis penyempurnaan darah berkata, aku ingin melihat kartu truf terakhirmu. Pertempuran 10 ribu ras adalah kesempatan terbaik untuk itu. Saya ceroboh di masa lalu dan melakukan kesalahan besar, menyebabkan klon dihancurkan. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Karena wanita itu sangat memikirkanmu, aku khawatir dia mungkin meninggalkan beberapa kartu as untukmu. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya dari 10 ribu racemid ini adalah untuk mengeluarkan kartu truf terakhirmu. Kaisar Iblis penyempurnaan darah tersenyum puas. Memang, wanita itu muncul. Ekspresi pendongeng itu mengerikan. Teror dari Blood Refinement Vian Emperor bukan hanya karena kekuatan tempur yang dia tunjukkan, tetapi juga karena kecerdasannya yang iblis dan hampir tanpa cacat. Enigma Palace berspesialisasi dalam ramalan dan memetakan kehidupan masa. Sebagai pendongeng, dia bahkan lebih mahir dalam dao ini. Namun, strategi yang ditampilkan oleh Blood Refinement Vian Emperor jauh di atas miliknya. Saat ini, retakan daratan Tianhuang telah sembuh dan tidak ada ahli dari dunia atas yang bisa turun, tidak ada yang bisa menekan iblis ini. Tatapan Suzimo bergeser antara Kaisar Iblis Tauhu dan Kaisar Abadi Astral. Tiba-tiba, dia berkata, dari dua klon anda, satu adalah Kaisar Iblis sementara yang lain adalah Kaisar Abadi. Adapun dirimu sendiri, kamu adalah Kaisar Iblis. Jika saya tidak salah, klon ketiga anda seharusnya adalah Kaisar dari Biara-Biara Buddha. Cerdas! Kaisar Iblis penyempurnaan darah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, Suzimo memikirkan kemungkinan yang menakutkan dan hatinya tenggelam. Dia memelototi Kaisar Vian penyempurnaan darah dan bertanya dengan tegas, di mana klon ketigamu? Siapa ini? Itu aku. Saat itu, sebuah suara terdengar tidak jauh. Itu lembut dan tenang, seperti bahasa Sansekerta, menusuk ke dalam hati seseorang dengan persona yang menenangkan. Kaisar menoleh ke arah suara itu. Suzimo tidak melihatnya. Itu karena dia sudah tahu siapa itu dari suara itu. Biksu daming. Tidak jauh dari sana, seorang biksu berjubah putih berjalan perlahan dengan ekspresi tenang. Rambut panjangnya yang menutupi separuh wajahnya sudah dicukur. Biksu daming, itu memang kamu. Meskipun pendongeng tahu tentang ini sejak lama, dia masih terkejut ketika dia benar-benar melihat Biksu daming. Kaisar lainnya bahkan lebih terkejut. Untuk berpikir bahwa kedua monster yang beringkarnasi dari 40 ribu tahun yang lalu akan kembali. Suzimo menoleh untuk melihat Biksu daming juga. Biksu daming mengangguk sedikit pada Suzimo dan tersenyum. Tiba-tiba, Suzimo merasa bahwa Biksu daming saat ini tampaknya telah berubah. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan dan itu bukan hanya karena rambut panjangnya yang dicukur. Jadi, kamu adalah klon ketiga yang ingin dia ringkas. Kaisar Buddha daming. Suzimo menghela nafas dengan lembut. Aku seharusnya sudah menebak. The Blood Revenant Vian Emperor memandang Mong daming juga dan menghela nafas sedih. Kita bertemu lagi setelah 40 ribu tahun. Itu benar, kita bertemu lagi. Biksu daming tersenyum lembut. Mereka berdua saling menyapa seperti teman baik. Suzimo samar-samar bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Biksu daming berbeda dari Kaisar Iblis Tauwu dan Kaisar Abadi Astral, seolah-olah dia belum sepenuhnya disempurnakan oleh Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah. Biksu daming masih mempertahankan keinginan dan pikirannya sendiri. Dengan kata lain, Biksu daming di hadapan mereka saat ini belum dapat dianggap sebagai klon ketiga Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah. Namun, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah tidak terburu-buru dan juga tidak terkejut, semuanya jelas berada di bawah kendalinya. Biksu daming, hanya kamu yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku di generasi ini. The Blood Revinemen Vian Emperor berkata, bahkan desolate martial tidak ada artinya di mataku. Di darat Antian Huang, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah mungkin satu-satunya yang tidak menganggap serius Kaisar bela diri. Dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Saya tidak akan berani. Biksu daming menggelengkan kepalanya dengan lembut. Namun, kamu telah meremehkan Kaisar bela diri. Biksu daming menatap Suzimo dalam-dalam sebelum melihat Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah. Kaisar bela diri lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Fufu, hanya dengan dua tubuh aslinya. Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah mencibir dengan jijik. Biksu daming menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Suzimo menyaksikan dengan dingin dari sela-sela dalam diam. Dia merasa bahwa Biksu daming mengetahui sesuatu. Mungkinkah Biksu daming sudah mengetahui identitas sebenarnya dari tubuh utama Marsial Dao? Kaisar Vien Pemurnian Darah berkata, 40 ribu tahun yang lalu, ketika kita bertarung untuk keempat kalinya, saya terluka parah tetapi Anda berhati lembut dan membujuk saya untuk masuk agama Buddha. Itulah alasan mengapa saya mendapat kesempatan untuk membalas Anda. Sebenarnya, saya kalah dalam pertempuran itu. Petik 2. Kaisar tercengang. Pertarungan mengejutkan antara Mong daming dan Blut Revinemen Vien Emperor 40 ribu tahun yang lalu adalah misteri yang bahkan Istana Enigma tidak memiliki catatan. Satu-satunya yang benar-benar tahu tentang situasinya adalah Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah dan Biksu daming. Meskipun Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah hanya mengatakan beberapa kata, dia secara kasar menggambarkan situasi pertempuran itu. Suzimo juga terkejut. Awalnya, dia mengira Biksu daming menderita kekalahan telak. Untuk berpikir bahwa akan ada detail seperti itu. Biksu daming menggelengkan kepalanya. Semua adil dalam perang. Pada akhirnya, akulah yang kalah dalam pertempuran itu. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Keduanya adalah orang-orang yang bangga. Meskipun Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah menang secara tidak adil di masa lalu, dia tidak menyembunyikan apapun hari ini dan mengungkapkan segalanya. Biksu daming bahkan lebih tenang dan tidak berdebat tentang hasil pertempuran itu. Itu adalah kebanggaan mereka. Kamu cukup baik untuk tidak membunuhku saat itu. Karena aku menang, tentu saja aku juga tidak akan membunuhmu. Tiba-tiba, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah tersenyum. Anda ingin membujuk saya untuk masuk agama Buddha, tetapi saya menolak. Karena kamu sangat penyanyang dan baik hati, aku pasti akan membiarkan orang sepertimu jatuh ke dalam Iblis Dao. Tiba-tiba, Suzimo menyadari. Pertempuran 40 ribu tahun yang lalu sudah jelas. Sebagian alasan mengapa Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah tidak membunuh Biksu daming adalah karena dia menghargai pihak lain. Lebih dari itu, itu karena meskipun Mom daming awalnya memenangkan pertempuran itu, dia tidak membunuh Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah. Sebagai gantinya, dia meninggalkan Kaisar Vian Penyempurnaan Darah dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Semuanya dimulai ketika Biksu daming membujuk Kaisar Vian Pemurnian Darah untuk masuk agama Buddha. Karena itu, Kaisar Vian Pemurnian Darah menjebak Biksu daming di peti mati kuno dan mengukir sutra Vian Pemurnian Darah ditutupnya. Karena kamu ingin aku menjadi Buddha, aku akan mengubahmu menjadi Iblis. Dengan melakukan itu, Kaisar Vian Penyempurnaan Darah sebenarnya masih melawan Biksu daming. Bab 1762, Teknik Vian Yang Menakutkan Kaisar Iblis Pemurnian Darah menghancurkan tubuh Biksu daming dan menjebak roh esensinya di peti mati kuno, bahkan meninggalkan manik doa mingwang. Kembali ketika dia mengumpulkan informasi itu, Su Zimo tidak bisa mengerti. Mengapa Kaisar Vian Penyempurnaan Darah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat jebakan seperti itu? Hanya ketika Kaisar Vian Penyempurnaan Darah menceritakan situasi pertempuran 40 ribu tahun yang lalu, Su Zimo mengerti. Meskipun Blut Revinemen Vian Emperor menang, dia marah. Dia ingin melawan Mong Daming. Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah sengaja meninggalkan kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Biksu Daming ingin pergi hidup-hidup, dia hanya akan memiliki kesempatan jika dia mengolah sutrafien penyempurnaan darah. Murid tituler dari Biara-Biara Buddha, Biksu Daming, yang memiliki belas kasih untuk menyelamatkan masa, jatuh ke dalam Iblis Dao dan mengembangkan teknik Iblis, menjadi Iblis yang ingin dia tekan di masa lalu. Saat Biksu Daming membebaskan diri, dia sudah kalah. Sebenarnya, pertarungan antara mereka berdua tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, itu berlangsung selama 40 ribu tahun. Suzimo menghela nafas secara emosional. Meskipun Biksu Daming kalah, Suzimo masih dipenuhi dengan kekaguman padanya. 40 ribu tahun perjuangan. Itu gelap di peti mati kuno yang sempit itu. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan dan tidak ada apa-apa selain roh esensi yang kesepian. Suzimo tidak berani membayangkan bagaimana Biksu Daming berhasil bertahan selama 40 ribu tahun terakhir. Suzimo percaya bahwa dia memiliki kemauan yang kuat dan hati Dao yang tak tergoyahkan. Namun, dia percaya bahwa dia tidak akan bisa bertahan selama 40 ribu tahun jika dia berada di posisi yang sama. Kamu benar-benar luar biasa. Kaisar Vien penyempurnaan darah memandang Biksu Daming dan meratap juga, saat itu, saya benar-benar khawatir bahwa Anda akan membuang waktu Anda sampai roh esensi Anda layu dan Anda mati di peti mati kuno. Akhirnya, Fufu, kamu akhirnya lolos. Petik 2 Kaisar Iblis penyempurnaan darah tidak bisa menahan tawa tanpa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Fakta bahwa kamu bebas berarti aku menang. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan kali ini. Memang, saya kalah setelah 40 ribu tahun pertempuran. Biksu Daming melihat tangannya. Selama bertahun-tahun, untuk meningkatkan kekuatanku, aku mengolah teknik Iblis dan tanganku telah ternoda oleh darah yang tak ada habisnya. Aku tidak lagi layak menyandang gelar Daming. Su Zimo menghela nafas secara internal. Ini juga alasan mengapa Biksu Daming memberinya tasbih Mingwang lengkap setelah mengetahui identitasnya. Meskipun Biksu Daming membebaskan diri, dia merasa bersalah dan tidak bisa menghadapi teman-teman lamanya. Bahkan, dia bahkan memakai rambut panjangnya untuk menutupi wajahnya. Biksu Daming pasti telah menahan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa selama ini. Setelah hening sejenak, Biksu Daming berkata, saya telah kalah total dalam pertempuran selama 40 ribu tahun terakhir. Namun, pertempuran di antara kami belum berakhir. Saya telah kembali kali ini untuk membuat kesimpulan akhir. Petik 2 Hahaha Kaisar Iblis penyempurnaan darah tidak bisa menahan tawa. Daming, jangan menyimpan harapan. Kamu tahu betul bahwa karena kamu telah mengolah sutrafian penyempurnaan darah, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Kata-kata Kaisar Iblis penyempurnaan darah tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Mengapa seseorang tidak pernah bisa memenangkan Blood Revenue Menvian Emperor setelah memolah sutra Blood Revenue Menvian? Blood Revenue Menvian Emperor berkata, Daming, aku baru saja mengatakan bahwa kamulah satu-satunya yang layak menjadi lawanku di generasi ini. Jika memungkinkan, saya juga tidak ingin memurnikan Anda menjadi klon ketiga saya. Petik 2 Selama kamu memilih untuk tunduk padaku hari ini, aku bersedia berbagi dunia ini denganmu. Mulai hari ini, Anda, Daming, dapat berdiri bahu-membahu dengan saya di daratan Tianhuang. Status Anda akan berada di atas Kaisar dan Anda akan menguasai daratan Tianhuang dengan 10 ribu ras di bawah kaki Anda. Kaisar terkejut. Semua orang bisa tahu betapa Kaisar Vian Penyempurnaan Darah menghargai Biksu Daming. Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah bahkan bisa menyerah untuk memadatkan klon ketiga untuk memberi Biksu Daming kesempatan untuk setara dengannya. Setelah Mong Daming muncul, tidak ada orang lain di mata Blood Revenue Menvian Emperor. Tepatnya, di mata Kaisar Vian Penyempurnaan Darah, semua orang, bahkan Suzimo, adalah budak darahnya. Hanya Biksu Daming yang memenuhi syarat untuk setara dengannya. Tiba-tiba, tebakan menakutkan terlintas di benak Suzimo ketika dia bertanya, Blood Vian, mengapa kamu menyelamatkanku dua kali di Laut Darah Seribu Tahun dan Laut Timur? Di Laut Darah Seribu Tahun, itu adalah tiruan dari Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah, Kaisar Iblis Tauwu, yang melepaskan gelembung berwarna darah untuk menyelamatkan Suzimo. Di atas Laut Timur, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah berubah menjadi pertapa dan menyelamatkannya dari tangan Patriark Gagak Emas. He he, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah tertawa. Desolate Marsial, apakah kamu belum menyadarinya? Bahkan kamu hanya akan menjadi budak darahku. Di antara banyak budak darah, kamu yang paling menonjol dan memiliki potensi terbesar. Bagaimana aku bisa tahan melihatmu mati? Petik 2 Kaisar terkejut dan berbalik untuk melihat. Bahkan Kaisar bela diri hanya akan menjadi budak darah Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah, informasi itu terlalu menakutkan. Biksu Daming menoleh ke Suzimo. Alasan mengapa Sutravien Pemurnian Darah begitu kuat bukan hanya karena dapat memperbaiki garis keturunan tanpa batas. Lebih dari itu, itu karena mereka yang mengolah teknik Iblis ini tidak akan bisa melepaskan diri dari kendali blutvien. Suzimo hanya mengolah sebagian kecil Sutravien Penyempurnaan Darah di peti mati kuno. Karena itu, dia tidak bisa melihat esensi dari teknik Iblis. Namun, setelah melepaskan teknik Iblis beberapa kali, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat menakutkan di baliknya. Oleh karena itu, setelah pertempuran di Laut Darah seribu tahun, dia tidak melepaskan Sutravien Pemurnian Darah tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, semakin dalam kamu mengolah teknik Iblis ini, semakin sulit bagimu untuk membebaskan diri. Betul sekali. Biksu Daming mengangguk. Itulah mengapa aku ingin membunuhmu di Six Stars Mountain saat itu. Itu karena kamu mengolah teknik Iblis ini dan sudah dianggap sebagai budak darahnya. Petik 2. Aku tidak ingin kamu menjadi lebih kuat, itu sebabnya aku ingin membunuhmu. Namun, bahkan sampai akhir, Anda tidak menggunakan teknik Iblis. Itu sebabnya aku juga tidak membunuhmu. Biksu Daming melanjutkan, Sutravien Pemurnian Darah yang kami berdua kembangkan ditinggalkan oleh Blutvien sehingga memiliki kekurangan terkecil. Namun, dia meninggalkan banyak kekurangan dalam teknik Iblis yang dikembangkan oleh yang lain. Oleh karena itu, ketika teknik Iblis yang sama dilepaskan, sulit bagi yang lain untuk mempengaruhi kita. Tiba-tiba, Su Zemo tercerahkan. Dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Tidak heran mengapa Mong Daming menghentikan rahasia surgawi dan api ungu dari menyempurnakan garis keturunan mereka dalam pertempuran lembah surga dan bumi. Penghormatan darah di Yu juga tidak dapat mempengaruhi Biksu Daming. Sebaliknya, Mong Daming bisa memperbaikinya dengan mudah. Sederhananya, meskipun mereka semua mengolah Sutravien penyempurnaan darah, mereka berdua mengembangkan teknik Iblis yang lebih lengkap dan tingkat atas, yang lain menggunakan versi yang lebih rendah. Betul sekali. The Blood Refinement Vian Emperor memandang Su Zemo dan berkata dengan bangga, Desolate martial, mulai sekarang, kamu akan menjadi budak darah tingkat tertinggi di bawahku. Anda hanya akan berada di bawah saya dan Daming. Petik 2. Dengan mengatakan itu, seolah-olah Kaisar Vian penyempurnaan darah telah memberikan hadiah besar kepada Su Zemo. Bab 1763, Salah Perhitungan Blut Vian Blut Vian, bukankah kamu terlalu percaya diri? Su Zemo mencibir, saya hanya mengkultivasi beberapa bagian Sutravien pemurnian darah Anda dan merilisnya beberapa kali. Apakah Anda pikir Anda bisa mengendalikan saya dengan itu? Petik 2. Selain itu, bahkan jika kamu bisa mengendalikannya, kamu hanya akan bisa mengendalikan tubuh sejati naga poeniksku paling banyak. Tubuh sejati teratai hijau milikku ini diciptakan oleh penciptaan teratai hijau dan tidak ada hubungannya dengan Sutravien penyempurnaan darah. Setelah merekonstruksi tubuh sejati teratai hijau, Su Zemo tidak pernah merilis Sutra Iblis penyempurnaan darah. Orang yang benar-benar melepaskan Sutravien penyempurnaan darah adalah tubuh aslinya, tubuh sejati naga phoenix saat ini. Fuh-fu-fu-fu. Kaisar Iblis penyempurnaan darah menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Desolate martial, kamu terlalu naif. Apakah Anda berpikir bahwa teknik Iblis yang saya buat hanya terkait dengan tubuh dan garis keturunan saya? Selama kamu mengolahnya, teknik Iblis ini akan menghantuimu selamanya, termasuk roh esensimu. Sebelum kalimatnya selesai, matanya bersinar dengan kilatan darah yang aneh. Uh! Su Zemo mendengus datar dan ekspresinya berubah. Rantai berwarna darah muncul di tubuh sejati naga phoenix dan melingkari tubuhnya dengan erat. Tidak peduli bagaimana tubuh sejati naga phoenix menyalurkan kidarahnya, dia tidak bisa mengambil bentuk tabu dan membebaskan diri dari rantai merah. Dalam kesadaran tubuh sejati teratai hijau, benang berwarna darah muncul di roh esensi berambut hitam di platform teratai penciptaan juga. Benang berwarna darah memancarkan kekuatan yang sangat jahat dan sangat tajam, mencengkram roh esensi teratai hijau dengan erat. Ekspresi Su Zemo berubah sangat mengerikan. Memikirkan bahwa teknik Iblis ini akan sangat menakutkan. Meskipun roh esensinya terbelah menjadi dua dan dia mengolah dua tubuh sejati, dia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh teknik Iblis ini. Meskipun tubuh sejati teratai hijau direkonstruksi tanpa kotoran apapun dan tidak ada hubungannya dengan sutrafian penyempurnaan darah, roh esensi teratai hijau miliknya telah dinodai oleh kekuatan jahat itu ketika dia mengolah dan melepaskan teknik Iblis. Kaisar Iblis penyempurnaan darah mengamati sekelilingnya dan memandang Kaisar lainnya dengan bangga. Kenapa kalian tidak mengajukan, bahkan Kaisar bela dirimu hanyalah budak darahku sekarang. Banyak Kaisar memiliki ekspresi putus asa yang pucat. Bahkan mata si pendongeng meredup. Satu-satunya harapan mereka adalah Kaisar bela diri. Tapi sekarang Kaisar bela diri berada di bawah kendali Kaisar Iblis penyempurnaan darah, tidak ada seorang pun di daratan Tianhuang yang bisa menandinginya. Apakah kamu masih berjuang? The Blood Revenant Vian Emperor melihat kedua tubuh asli Suzy Moe dan berkata dengan dingin, berlutut. Mata Blood Revenant Vian Emperor bersinar dengan kilatan merah. Rantai berwarna darah di tubuh sejati Naga Phoenix menegang. Mereka memancarkan kekuatan yang sangat aneh dan mulai menyerap garis keturunan tubuh sejati Naga Phoenix untuk memperbaikinya. Kehendak yang kuat turun dalam kesadaran tubuh sejati Naga Phoenix. Di bawah amplop surat wasiat itu, roh esensi Naga Phoenix merasakan tekanan yang luar biasa dan kesadarannya menjadi kabur. Mengaung. Tubuh sejati Naga Phoenix menggeram. Sisik Naga Merah muncul di tubuhnya satu demi satu, terbakar dengan api yang mengamuk saat dia bertarung melawan rantai berwarna darah. Dua kekuatan yang berbeda saling memakan satu sama lain. Pada saat yang sama, roh esensi tubuh sejati Naga Phoenix bertarung melawan keinginan dan menolak untuk mundur. Tubuh sejati teratai hijau berada dalam situasi yang sama. Keinginan yang sangat kuat ingin menekan roh esensi teratai hijau dan mengendalikannya. Sinar cahaya hijau meledak dari 72 lubang lotus platform lotus penciptaan dan mengelilingi roh esensi teratai hijau, menolak kehendak. Sebuah suara sepertinya bergema di hati dua tubuh aslinya, menyuruhnya menyerah untuk menolak. Suzimo tidak tergerak dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kejelasannya untuk melawan kekuatan itu. Meskipun dua tubuh sejati tidak tunduk pada kehendak Kaisar Vien penyempurnaan darah, mereka gemetar dan menahan rasa sakit yang luar biasa. The Blood Refinement Vien Emperor mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak menyangka keinginan Suzimo menjadi begitu kuat sehingga bisa menemui jalan buntu dengannya. Ketika Biksu Daming melihat itu, dia tersenyum lembut. Blood Vien, kamu salah perhitungan. Bahkan jika kamu merencanakan selama 40 ribu tahun dan memeras otakmu, kamu tidak berharap bahwa Kaisar Bella Diri akan dapat memasuki jalan buntu dengan kamu karena kurangnya kecenderungan jahat dan dao hard yang kuat. Huff! Kaisar Iblis pemurnian darah mencibir dengan acuh tak acuh, ini bukan apa-apa. Situasi saat ini masih di bawah kendaliku. Meskipun aku belum sepenuhnya mengendalikan desolate marsial, kedua tubuh aslinya bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri sekarang dan tidak memiliki kekuatan tempur. Aku bisa menghancurkannya kapan saja. Semua orang tahu bahwa Kaisar Vien penyempurnaan darah tidak berbohong. Saat ini, dua tubuh sejati Suzimo ditahan oleh Sutra Iblis penyempurnaan darah. Meskipun mereka tidak jatuh sepenuhnya, sangat sulit bagi mereka untuk menolak. Terlepas dari Kaisar Vien penyempurnaan darah, Kaisar manapun akan dapat membunuh Suzimo dengan mudah. The Blood Revinemen Vien Emperor memandang Mong Daming dan melanjutkan, bukan tidak mungkin jika aku ingin mengendalikan desolate marsial sepenuhnya. Selama aku memperbaikimu dan menyempurnakan teknik Iblisku, aku akan bisa mengendalikannya dengan mudah. Biksu Daming menggelengkan kepalanya, salah lagi, ini adalah kesalahan perhitunganmu yang kedua. Aku sudah mengatakan bahwa pertarungan di antara kita belum berakhir. Alasan kenapa aku kembali adalah untuk mengakhirinya denganmu. The Blood Revinemen Vien Emperor mencibir, Daming, kamu berbeda dari desolate marsial. Selama bertahun-tahun, Anda sangat jahat. Anda tahu betul berapa banyak garis keturunan yang Anda sempurnakan dalam pertempuran 10.000 ras ini. Petik 2. Jika saya ingin memurnikan Anda menjadi klon ketiga saya, Anda tidak akan bisa menolak sama sekali. Biksu Daming berkata, Blut Vien, apakah Anda tahu mengapa saya mengolah teknik Iblis dan keluar dari peti mati kuno? Kaisar Iblis penyempurnaan darah sedikit mengernyit. Saya tidak melakukannya karena saya ingin bertahan hidup. Biksu Daming melanjutkan, saya mengolah teknik Iblis ini dan membebaskan diri karena saya ingin memikirkan cara untuk menghilangkan teknik Iblis Anda. Tidak ada yang mutlak, segala sesuatu di dunia memiliki penghitungnya. Petik 2. Bahkan teknik kultivasi yang paling sempurna pun memiliki kekurangan. Jika kamu bisa membuat sutra Iblis penyempurnaan darah, aku pasti bisa menghilangkannya. Anda. Petik 2. Hati Kaisar Iblis penyempurnaan darah berdetak kencang saat dia membuka matanya dan menyalurkan teknik Iblisnya, ingin mencoba dan mengendalikan Biksu Daming. Balok darah Ki meledak dari tubuh Biksu Daming. Seolah-olah Iblis jahat telah terbangun di dalam tubuh Biksu Daming. Tiba-tiba, Biksu Daming menjentikan jarinya dan tersenyum dengan tatapan penuh belas kasih. Lingkaran surgawi dan tanpa cacat muncul di belakang kepalanya. Seorang Budis yang kuat akan turun dan menekan Iblis ganas di tubuhnya. Ekspresi Blut Revinemen Vien Emperor menjadi gelap total. Dia telah gagal. Biksu Daming benar-benar di luar kendalinya. Meskipun Suzimo menolak kendali sutra Vien penyempurnaan darah dan tidak bisa bergerak, dia masih bisa merasakan situasi di luar. Dia akhirnya mengerti mengapa Biksu Daming ingin mengumpulkan banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia selama bertahun-tahun. Biksu Daming bahkan mengambil risiko untuk pergi ke Istana Enigma dan mencuri catatan Cakrawala Mistik. Itu karena dia ingin menemukan cara untuk menghilangkan sutra Vien pemurnian darah menggunakan teknik kultivasi itu. Dan sekarang, dia telah berhasil. Itulah alasan mengapa dia mencukur rambut panjangnya dan menjadi Biksu Daming sekali lagi. Biksu Daming tidak kalah. Bab 1764, Penampilan Tubuh Utama Fu-fu-fu Ekspresi Blut Revinemen Vien Emperor berubah dan dia tiba-tiba tertawa. Awalnya dia hanya tertawa kecil. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya sambil tertawa. Ha-ha-ha-ha. Tawanya keras dan dipenuhi dengan keinginan kuat yang memekakkan telinga dan menyebar ke segala arah. Dalam keadaan normal, Kaisar Vien Penyempurnaan Darah seharusnya mendapat pukulan besar mengingat lon ketiga yang dia kembangkan dengan susah payah benar-benar di luar kendalinya. Selanjutnya, ini juga berarti bahwa Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah telah kalah dari Biksu Daming kali ini. Ini seharusnya lebih tidak dapat diterima untuk Kaisar Vien Penyempurnaan Darah. Namun, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah malah tertawa bukannya marah, seolah-olah dia acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Ki darah memenuhi tubuhnya dan auranya sangat deras. Daming, tidak masalah bahkan jika aku salah perhitungan dua kali. Saya akan mengulanginya lagi, situasinya masih di bawah kendali saya. Meskipun kamu telah menghilangkan sutra Iblis Penyempurnaan Darah, kamu juga belum menang melawanku. Selama aku menekanmu, aku masih bisa mengasimilasimu sepenuhnya dengan teknik Iblisku. Pada akhirnya, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Biksu Daming menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak akan mudah untuk menekanku. The Blood Revinemen Vian Emperor berkata dengan bangga, aku paling tahu kekuatanmu. Bahkan jika Anda telah menyerap dan menyempurnakan garis keturunan tanpa akhir dalam pertempuran 10.000 ras kali ini, satu klon saya sudah cukup untuk menekan Anda sepenuhnya. Biksu Daming tersenyum. Blood Vian, ini adalah kesalahan perhitungan ketigamu. Mem. Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah sedikit menyipitkan matanya. Biksu Daming berkata dengan acuh-ta'acuh, ada seseorang yang kamu lewatkan. Mustahil. Apapun. Seperti danau. Seseorang berjalan keluar perlahan dari riak kehampaan. Orang itu mengenakan jubah ungu yang menutupi bahunya. Wajahnya diselimuti oleh lapisan kabut dan wajahnya buram. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di pria berjubah ungu. Siapa itu? Apa ranah kultifasinya? Banyak kaisar bingung. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao hanya mengambil teknik kultifasi dan keterampilan rahasia Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat dan Pulau Penglai di pertemuan 10.000 perlombaan. Tak satupun dari kaisar yang hadir pernah melihatnya sebelumnya. Yang paling mengejutkan para kaisar adalah mereka tidak hanya tidak bisa melihat menembus kabut di wajah orang ini, mereka bahkan tidak bisa mendeteksi alam kultifasinya. Segala sesuatu tentang orang ini adalah sebuah misteri. Sang pendongeng meramalkan secara rahasia. Tak lama, si pendongeng bergidik. Dia tidak bisa meramal apapun. Saat itu, bahkan ketika dia meramalkan Suzimo, dia masih bisa melihat beberapa latar belakang Suzimo. Namun, gagal di tengah jalan. Namun, orang ini benar-benar tidak bisa dilacak. Ekspresi Blut Revinemen Vian Emperor menjadi gelap juga. Itu karena bahkan dia tidak bisa mengetahui latar belakang dan kultifasi pria berjubah umu itu. Namun, kaisar iblis penyempurnaan darah tidak khawatir. Dunia darat Antian Huang sudah disempurnakan dengan hukum langit dan bumi yang lengkap. Tidak mungkin orang ini adalah ahli dunia atas. Karena ini adalah seseorang dari dunia bawah, kaisar iblis penyempurnaan darah percaya bahwa dia akan mampu menekannya dengan kemampuannya. Kamu siapa? Kaisar iblis penyempurnaan darah menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Sebelum tubuh utama Marsial Dao bisa menjawab, Biksu Daming tersenyum lembut. Blut Vian, aku baru saja memberitahumu sebelumnya bahwa kamu telah meremehkan kaisar bela diri. Bela diri sunyi. Kaisar iblis penyempurnaan darah mengerutkan kening. Apa hubungannya orang itu dengan Desolate Marsial? Tubuh utama Marsial Dao terkejut dan melirik Biksu Daming ke samping, bertanya sambil tersenyum, kapan kamu tahu? Di medan perang kuno. Biksu Daming berkata, saat itu, setelah Anda dan saya menjadi kaisar dan membunuh Diyu dan kaisar mayat, saya menyebutkan keberadaan Anda ke tubuh sejati teratai hijau Anda. Meskipun tubuh sejati teratai hijaumu sedikit terkejut, dia masih terlalu tenang tanpa sedikitpun rasa ingin tahu. Pada saat itu, saya menebaknya. Petik 2. Tubuh utama Marsial Dao tidak bisa tidak memuji secara internal. Biksu Daming memang pembudidaya paling cerdas dan paling berbakat yang pernah dia temui. Fakta bahwa dia mampu menghilangkan sutrafian penyempurnaan darah adalah bukti betapa kuat dan berbakatnya dia. Sejak Biksu Daming mengeksposnya, tubuh utama Marsial Dao tidak perlu bersembunyi. Kabut di wajahnya berangsur-angsur menyebar, mengungkapkan penampilan aslinya. Awalnya, Kaisar bingung ketika mereka mendengar percakapan antara tubuh utama Marsial Dao dan Biksu Daming. Namun, ketika tubuh utama Marsial Dao mengungkapkan penampilan aslinya, itu menyebabkan kegemparan. Ah! Bagaimana mungkin? Kaisar bela diri. Kaisar melebarkan mata mereka dengan tidak percaya. Pendongeng membuka mulutnya sedikit juga dan melihat bola bali antara tubuh sejati Naga Phoenix, tubuh sejati Tratai Hijau dan tubuh utama Marsial Dao. Mungkinkah ini tubuh sejati ketiga Kaisar bela diri? Tidak heran mengapa Blut Revinemen Vian Emperor adalah sosok yang tangguh. Setelah keterkejutannya, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap tubuh utama Marsial Dao dengan dingin. Menarik! Kaisar Iblis penyempurnaan darah tersenyum. Tidak kusangka kloningmu bisa bersembunyi dengan sangat baik sehingga aku pun tertipu. Dia menyalurkan teknik Iblisnya secara diam-diam dan matanya bersinar dengan kilatan darah, ingin mencoba dan mengendalikan tubuh utama Marsial Dao. Tidak perlu mencoba. Tubuh utama Marsial Dao dapat memberitahu niat Kaisar Vian penyempurnaan darah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, teknik Iblis Anda tidak berguna untuk melawan saya. Kelahiran tubuh utama Marsial Dao adalah variable untuk memulai. Tubuh sejati ini terbentuk dari buah Marsial Dao dan mengumpulkan kehendak Marsial Dao, keyakinan semua makhluk hidup dan banyak kekuatan lainnya, tidak ada jejak sutra Vian penyempurnaan darah. Bagus-bagus-bagus. Kaisar Iblis penyempurnaan darah menganggup berulang kali. Tidak kusangka setelah merencanakan selama 40 ribu tahun, sebuah variable masih muncul. Namun, itu tidak masalah. Saya ingin melihat siapa di daratan Tianhuang yang dapat bertahan melawan serangan saya. Membunuh. Blutki melonjak dari Blut Revinemen Vian Emperor, Tauhu Demon Emperor dan Astral Immortal Emperor saat mereka mengungkapkan wajah darah yang mengancam, meraung ke segala arah. Pertempuran pecah seketika. Pendongeng, Longran dan yang lainnya mencari kaisar budak darah yang sudah segera tunduk pada kaisar iblis penyempurnaan darah. Kaisar Vian penyempurnaan darah dan dua klonnya hanya bisa diserahkan kepada tubuh utama Marsial Dao dan Big Sudaming. Bahkan Night Spirit tidak bisa ikut campur dalam pertempuran level ini. Bab 1765, Pertukaran Astral Sosok Big Sudaming melintas dan dia menyerbu ke arah Astral Immortal Emperor. Mengingat kekuatan tempurnya, itu sudah menjadi batasnya untuk dapat menahan tiruan dari kaisar iblis penyempurnaan darah. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang terlalu singkat. Hanya sedikit lebih dari seribu tahun sejak dia benar-benar dilahirkan kembali dan telah keluar dari pengasingan. Keduanya menggunakan sutra Vian penyempurnaan darah sebagai landasan. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, sulit untuk menebus 10.000 tahun akumulasi. Kesengsaraan Astral terjadi 20.000 tahun yang lalu. Di antara dua klon kaisar Vian penyempurnaan darah, kaisar abadi Astral telah berkultivasi untuk waktu yang lebih singkat. Itulah alasan mengapa Mong Daming menargetkan Astral Immortal Emperor secara langsung. Tubuh utama Marsial Dao melangkah menuju kaisar Vian penyempurnaan darah. Meskipun tampak lambat, dia tiba dalam sekejap mata. Kaisar iblis penyempurnaan darah memiliki ekspresi dingin dan memelototi tubuh utama Marsial Dao lekat-lekat. Keduanya menyerang secara bersamaan. Tubuh utama Marsial Dao mengepalkan tinjunya dan kidarahnya melonjak, seolah-olah tungku raksasa terbakar dengan kekuatan luar biasa. Kidarah kaisar iblis penyempurnaan darah menyebar dan dia berlumuran darah. Dia juga meninju. Pukulan itu tampaknya telah membentuk lautan darah yang menenggelamkan tubuh utama Marsial Dao. Ledakan. Tinju bertabrakan dengan ledakan keras. Langit dan bumi bergemuruh. Pada saat itu, seluruh medan perang tampaknya telah berhenti sejenak dan waktu berhenti. Ini bukan hanya tabrakan kekuatan mereka, tetapi juga pertarungan antara api dan air. Pukulan tubuh utama Marsial Dao seperti gunung berapi yang meletus dengan kekuatan panas yang mengerikan. Pukulan Blut Revinemen Vien Emperor melonjak seperti gelombang dan menciptakan gelombang darah. Bentrokan antara mereka berdua seimbang. Tak satu pun dari mereka mundur sama sekali. Sebenarnya, kekuatan tempur kaisar Vien penyempurnaan darah jauh melampaui dua klonnya dan berada di luar pemahaman para pembudidaya biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi setelah seseorang memahami beberapa kekuatan suci tertinggi. Karena keberadaan sutra iblis penyempurnaan darah, kaisar iblis penyempurnaan darah dapat memperbaiki garis keturunan untuk melunakan daging dan roh esensinya secara terus-menerus. Dengan kata lain, hampir tidak ada batasan kekuatan kaisar iblis penyempurnaan darah. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Blut Revinemen Vien Emperor setelah 40 ribu tahun berkultivasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika pendongeng dan kaisar lainnya melepaskan kekuatan suci tertinggi, kaisar iblis penyempurnaan darah dapat menghancurkan mereka dengan tamparan biasa. Kekuatan tempur tubuh utama Marsial Dao juga tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Tubuh utama Marsial Dao melebur 100 sutra dan semua seni Dharma, kekuatannya tidak terbatas. Selanjutnya, tubuh utama Marsial Dao telah membuka teknik kultivasi Dao baru dan menciptakan tanah rahasia cincin takdir. Dapat dikatakan bahwa Marsial Dao Prime Body dan Blut Revinemen Vien Emperor telah berkultivasi ke puncak kekuatan dunia bawah dan sangat dekat dengan para ahli seperti Dewa Hitam dari Dunia Atas. Perbedaan terbesar antara mereka dan Dewa Hitam dari Dunia Atas adalah bahwa mereka belum mengalami transendensi kesengsaraan dan tidak memiliki kiesensi langit dan bumi di tubuh mereka. Ukulan tunggal itu benar-benar mengejutkan kaisar iblis penyempurnaan darah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada seseorang di daratan Tianhuang yang bisa bertahan melawan kekuatannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari tubuh utama Marsial Dao, seolah-olah ingin membakar semuanya. Bahkan, itu bahkan mungkin membakarnya. Kaisar iblis penyempurnaan darah merasa terancam. Namun, dia tidak membiarkan klon kaisar iblis Tauhu bergabung dengannya dalam pertempuran melawan tubuh perdana kaisar Beladiri. Itu karena kaisar iblis penyempurnaan darah menyadari bahwa bahkan jika dia bergabung dengan kaisar iblis Tauhu, dia mungkin tidak dapat menekan tubuh utama Marsial Dao. Namun, jika kaisar iblis Tauhu bergabung dengan kaisar abadi astral, mereka akan mampu menekan daming biksu dalam waktu singkat. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menyingkat klon ketiga setelah menaklukkan biksu daming. Pada saat itu, ketika dia mencapai penguasaan yang lebih besar dari teknik iblis dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial, dia pasti akan mampu membunuh tubuh utama Marsial Dao. Kaisar iblis penyempurnaan darah berkehendak dengan satu pikiran. Kaisar iblis Tauhu yang awalnya menyerang tubuh perdana kaisar Beladiri tiba-tiba berbalik dan menyerang biksu daming. Huff! Meskipun punggung tubuh utama Marsial Dao menghadap kaisar iblis Tauhu, dia merasakan ini dan mundur. Seketika, dia tiba di belakang yang terakhir dan meraih kepalanya yang besar. Merasakan bahaya, kaisar iblis Tauhu menolet dengan tergesa-gesa untuk menghindar. Namun, tubuh utama Marsial Dao menyerang dengan sangat cepat dan langsung turun, menamparkan bahu kaisar iblis Tauhu. Huff! Tubuh utama Marsial Dao mengerahkan kekuatan di kelima jarinya dan mereka setajam pedang. Mereka menusuk daging kaisar iblis Tauhu dan darah mengalir. Tubuh utama Marsial Dao mengangkat lengannya dan meraih bahu kaisar iblis Tauhu, menghancurkan yang terakhir ke depan. Ledakan! Ledakan memekatkan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Tubuh besar kaisar iblis Tauhu terlempar ke tanah dengan keras oleh tubuh utama Marsial Dao, menciptakan lubang raksasa. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Seolah-olah lalat capung kecil telah mencabut pohon kuno yang mengjulang tinggi dan menghancurkannya ke tanah. Itu adalah penindasan mutlak dalam hal kekuatan. Tendon dan tulang kaisar iblis Tauhu terasa seperti akan pecah dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang awalnya setinggi ribuan kaki kembali ke ketinggian normal manusia. Meskipun kaisar iblis Tauhu sangat besar dengan aura menakutkan dan kekuatan ganas, dia terlalu kikup dan tidak bisa menghindari serangan tubuh utama Marsial Dao. Kaisar iblis Tauhu hanya bisa mengecilkan tubuhnya. Saat itu, kaisar Fian penyempurnaan darah menyerbu ke depan sekali lagi dan mengayunkan pancing ramping di tangannya ke arah tubuh utama Marsial Dao. Astaga! Cahaya putih yang sangat menakjubkan melintas seperti kilat di langit malam. Kulit pada pancing hancur tanpa suara, memperlihatkan kilatan dingin di dalamnya. Bagaimana itu pancing? Itu adalah pedang yang tajam dan tipis. Pada saat yang sama, di medan perang lain. Mong Daming bertukar pukulan secara berurutan dengan Astral Immortal Emperor dalam pertarungan jarak dekat. Namun, dia mundur berulang kali dan organ-organnya bergetar saat ki darahnya melonjak, dia benar-benar dirugikan. Fisik Big Su Daming kuat dan ki darahnya menakutkan. Saat itu, dia bahkan bisa melawan tubuh utama Marsial Dao dalam pertempuran jarak dekat. Tapi sekarang, dia benar-benar ditekan oleh Astral Immortal Emperor. Kaisar Abadi Astral telah berkultivasi terlalu lama dan setidaknya 20 ribu tahun lebih tua dari Big Su Daming. Dalam hal teknik pertarungan jarak dekat, Astral Immortal Emperor tidak dirugikan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, Mong Daming akan dipukuli sampai mati oleh Astral Immortal Emperor dalam pertarungan jarak dekat. Big Su Daming mundur terus-menerus dan tiba-tiba menggigit jarinya, menumpahkan darahnya sebagai kaisar. Dia menyalurkan roh esensinya dan tatapannya meningkat, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Melambaikan jarinya yang berlumuran darah, dia menulis kata berwarna darah dengan cepat di depannya. Membunuh. Itu adalah kekuatan suci tertinggi dari kaisar manusia abadi, seni kata pembunuh. Kekuatan surgawi yang menakutkan menyebar. Kata, membunuh, terbentuk seketika dan memiliki kekuatan membunuh yang sangat menakutkan. Itu menyerang kaisar abadi Astral, ingin membunuhnya. Fu Fu. Kaisar abadi Astral mencibir dan menyalurkan roh esensinya juga. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke killing world art yang masuk, berteriak pelan, Astral Swap. Ini juga merupakan kekuatan suci tertinggi, Astral Swap. Setelah kekuatan suci itu dilepaskan, kekuatan suci yang aneh menyelimuti seni kata pembunuh. Tiba-tiba, kaisar abadi Astral berbalik dan menunjuk ke tubuh utama Marsial Dao di medan perang lain. Seni kata pembunuh mengubah arah dan menyerang tubuh utama Dao bela diri. Bab 1766, mendominasi dan tak terkalahkan. Astral Swap adalah kekuatan suci tertinggi. Meskipun tidak memiliki kekuatan membunuh yang kuat, itu tidak bisa diremehkan. Seni kata pembunuh adalah salah satu kekuatan surgawi tertinggi dengan kekuatan membunuh yang paling menakutkan. Namun, targetnya digeser oleh Astral Swap. Seni kata pembunuh tidak menimbulkan ancaman bagi kaisar abadi Astral. Sebaliknya, itu menyerang tubuh utama Marsial Dao. Pada saat yang sama, pedang di tangan kaisar iblis penyempurnaan darah berubah menjadi seberkas cahaya putih dan turun. Kaisar iblis Tawu yang menyusut dipenuhi dengan ki iblis dan bau darah saat dia menerjang ke arah tubuh utama Marsial Dao juga. Air pasang telah berubah sepenuhnya. Pada saat itu, itu setara dengan kaisar iblis penyempurnaan darah yang bergabung dengan dua klonnya untuk meluncurkan serangan ganas ke tubuh utama Marsial Dao. Itu satu lawan tiga. Tubuh utama Marsial Dao mengambil nafas dalam-dalam dan tatapannya meningkat. Bahkan tanpa melihat killing world art yang menyerang dari belakang, dia memukul mundur. Pada saat yang sama, dia menghembuskan aliran kiputih. Kiputih memancarkan niat yang sangat tajam dengan niat membunuh yang mengerikan. Di udara, itu memadatkan dua binatang suci, naga surgawi dan ular melonjak, dan menyerang kaisar iblis Tawu. Kiputih yang dimuntahkan oleh tubuh utama Marsial Dao bukanlah ki pedang biasa, itu adalah ki pedang yang diringkas oleh seni pedang pembunuh bumi. Pada saat yang sama, tubuh utama Marsial Dao mengulurkan tinjunya dan meninju pedang. DENTANG Suara benturan logam bergema ketika pedang mengenai tinju tubuh utama Marsial Dao. Tinju tubuh utama Marsial Dao masih utuh. Jantung kaisar vien penyempurnaan darah berdetak kencang. Daging tubuh utama Marsial Dao ditempa dengan api roh bela diri sepanjang tahun dan seperti tungku raksasa yang melebur semua seni Dharma dan tidak bisa dihancurkan. Tubuh-tubuh utama Marsial Dao dapat menekan semua harta Dharma di darat Antian Huang. Bahkan segel kaisar manusia tidak dapat melukai tubuh utama Marsial Dao sama sekali. Sebelum kaisar iblis penyempurnaan darah dapat menarik kembali pedangnya, tubuh utama Marsial Dao tiba-tiba mengubah taktik. Seluruh lengannya tiba-tiba menjadi lemas dan melilit pedang seperti belalai gajah surgawi. Iyak. Lengan tubuh utama Marsial Dao melingkar, gemetar dan ditarik. Kaisar iblis penyempurnaan darah bergidik. Dia merasakan kekuatan distorsi, getaran, dan robekan yang mengerikan meledak dari telapak tangannya melalui pedang di tangannya. Telapak tangan kaisar iblis penyempurnaan darah langsung robek dan darah segar menetes. Tidak dapat bertahan, pedangnya terlepas dari tangannya. Pedang Blut Revinemen Vian Emperor memang merupakan harta dharma berkualitas tinggi. Jika itu adalah harta dharma biasa, itu akan berubah menjadi besitua dengan sapuan tubuh utama Marsial Dao dan dihancurkan sepenuhnya. Pedang itu jatuh. Di sisi lain, seni kata pembunuh bertabrakan dengan tinju tubuh utama Dao bela diri. Kekuatan surgawi yang sangat tajam merobek lengan dan kepalan tubuh utama Marsial Dao terus-menerus, ingin mengiris dagingnya. Namun, tubuh utama Marsial Dao tidak tergerak. Kidarahnya meledak dan menghancurkan seni kata pembunuh dengan satu pukulan, menghilangkannya. Kaisar Iblis Tauhu melepaskan kekuatan surgawi bawaannya dan merobek naga surgawi dan ular melonjak yang disulap oleh pedang pembunuh bumi kita lama, memelototi tubuh utama Marsial Dao dengan membunuh. Tubuh utama Marsial Dao menyelesaikan serangan mereka bertiga sendirian. Tentu saja, tubuh utama Marsial Dao juga tidak berani gegabuh. Bahkan, dia bahkan tidak berani mengungkapkan kartu asnya dengan santai. Itu karena Blut Revinemen Vian Emperor pasti memiliki kartu truf yang kuat. Di sisi lain, Big Su Daming melepaskan Divine Power tertingginya sekali lagi dan bertarung melawan Astral Immortal Emperor. Membunuh. Blut Revinemen Vian Emperor membawa kidarah yang kaya dan menerjang ke arah tubuh utama Marsial Dao, berkata dengan dingin, saya tidak percaya bahwa 40 ribu tahun kultivasi saya tidak dapat dibandingkan dengan junior seperti Anda yang hanya lebih dari seribu tahun. Tua. Kaisar Iblis Taohu menyerang pada saat yang sama. Tubuh utama Marsial Dao tidak takut dan melangkah maju dengan tatapan yang dalam, meninju ke arah dua kaisar. Ledakan. Seolah-olah gunung berapi telah meletus di dalam tubuh-tubuh utama Marsial Dao. Pukulan itu sekuat api dan melepaskan kekuatan yang menyesakkan. Bang. 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 Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah dan Kaisar Iblis Taohu bertukar pukulan secara berurutan dengan tubuh utama Marsial Dao dalam pertempuran jarak dekat, itu adalah bentrokan kekuatan tanpa teknik apapun. Setelah serangkaian tabrakan langsung, energi dilepaskan dengan liar dan ki darah saling memakan. Tubuh utama Marsial Dao berdiri di udara dengan rambut hitamnya menari dan tatapan membara. Dia tidak dirugikan melawan dua orang. Kekosongan di medan perang mereka bertiga terkoyak dan penuh lubang. Mereka bertiga hampir meninggalkan dunia darat Antian Huang dan berada di arus liar kehampaan. Sosok mereka samar-samar terlihat melalui kekosongan yang hancur. Kultivasi 40 ribu tahun Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah memang menakutkan. Setelah bertahun-tahun menyempurnakan garis keturunan, tubuh dan kidarah Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan biasa dari tubuh utama Marsial Dao sudah cukup untuk menghancurkan harta Dharma. Namun, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah bisa melawan tubuh utama Marsial Dao secara langsung dalam pertempuran jarak dekat. Keduanya menyerang lebih cepat dan lebih ganas. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar seribu pukulan. Ini bukan hanya pertarungan kekuatan, tetapi juga pertarungan kidarah dan stamina. Keduanya telah menghabiskan banyak energi dalam bentrokan itu. Dengan 40 ribu tahun kultivasi sebagai fondasi, garis keturunan Blut Revinemen Vien Emperor secara alami melonjak dan staminanya kuat. Adapun tubuh utama Beladiri Dao, ia mengolah Dao Beladiri dan melunakan tubuhnya sepanjang tahun dengan api roh Beladiri. Tubuhnya seperti tungku raksasa dengan api yang mengamuk yang menyala semakin terang. Keduanya dapat menjamin bahwa mereka akan baik-baik saja setelah bertukar seribu pukulan. Namun, Kaisar Iblis Tauhu di samping hanya menerima pukulan dari tubuh perdana Kaisar Beladiri sesekali. Meski begitu, dia sudah pucat sekarang dengan dagingnya terbelah, berlumuran darah. Selama periode waktu ini, tubuhnya dihancurkan berkali-kali oleh kekuatan tubuh utama Marsial Dao dan direkonstruksi. Namun, pertempuran di antara mereka bertiga tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Membunuh Kaisar Vien penyempurnaan darah meraum dan kidarahnya melonjak, memuntahkan dan berubah menjadi wajah darah raksasa yang mengancam di belakangnya yang melahap ke tubuh utama Marsial Dao. Fenomena Garis Keturunan Fenomena wajah darah disulap oleh Kaisar Iblis Tauhu pada saat yang sama. Dua wajah darah turun dengan aura yang sangat jahat. Bakar itu. Tubuh utama Marsial Dao menyalurkan kidarahnya pada saat yang sama dan tampaknya telah menghilang. Di tempatnya adalah tungku raksasa yang terbakar dengan api yang mengamuk, mengubahnya menjadi merah dan hampir transparan. Wajah darah bertabrakan dengan Marsial Dao Furnace dan menjerit memekatkan telinga. Tiga fenomena Blutlin bertabrakan. Awalnya, sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, setelah setengah jam, kedua wajah berdarah itu tidak dapat menahan panasnya Marsial Dao Furnace dan secara bertahap layu, dikalahkan. Pertarungan Tubuh utama Marsial Dao mengungkapkan dirinya dan berteriak. Auranya meningkat dan dia menyerang sekali lagi, menyelimuti Kaisar Iblis penyempurnaan darah dan Kaisar Iblis Tauhu. Tubuh utama Marsial Dao bertarung lebih sengit. Marsial Dao adalah tentang maju dengan berani. Dalam pertarungan seperti itu, kehendak Marsial Dao ditempa ke tingkat yang lebih kuat. Kekuatan tubuh utama Marsial Dao meningkat terus-menerus juga. Perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Kaisar Iblis penyempurnaan darah secara bertahap dirugikan dan lebih banyak bertahan dengan sedikit serangan balik. Terlebih lagi bagi Kaisar Iblis Tauhu yang terpaksa mundur dalam kekalahan. Tubuh utama Marsial Dao bertarung satu lawan dua dan mendominasi dan tak terkalahkan. Auranya sangat deras saat dia melihat ke bawah seperti seorang Kaisar dan menekan Kaisar Iblis penyempurnaan darah dan Kaisar Iblis Tauhu sepenuhnya. Bab 1767, Jaring Darah Pertarungan antara Kaisar lainnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Kaisar umat manusia. Bagaimanapun, Roh Malam telah memahami dua kekuatan surgawi tertinggi dan hampir tak terkalahkan di antara para Kaisar. Namun, hasil dari situasi di sini tidak dapat mengubah gambaran yang lebih besar. Satu-satunya cara darat Antian Huang bisa lolos dari Malapetaka ini adalah dengan membunuh Kaisar Vien penyempurnaan darah sepenuhnya. Kaisar tidak terlibat secara langsung dan dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun tubuh utama Marsial Dao menekan Kaisar Iblis penyempurnaan darah dan Kaisar Iblis Tauhu, itu adalah satu lawan dua. Itu masih tidak mungkin jika dia ingin menekan Kaisar Iblis penyempurnaan darah secara langsung dalam waktu singkat. Di sisi lain, hasil pertarungan antara Mong Daming dan Astral Immortal Emperor akan segera diputuskan. Waktu kultifasi Biksu Daming masih terlalu singkat. Meskipun Biksu Daming telah menghilangkan sutravian pemurnian darah dan memiliki banyak wihara Buddha yang dalam, masih sulit untuk menebus perbedaan setelah puluhan ribu tahun akumulasi. Dalam hal kekuatan dan kekuatan suci, Biksu Daming dirugikan. Sampai titik pertempuran ini, Biksu Daming sudah diliputi cedera dan tampak menyedihkan, setelah mengeluarkan banyak kidarah. Namun, Kaisar Abadi Astral berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Pakaiannya berkibar dan setiap gerakan yang dia lakukan masih memancarkan aura riang. Perbedaan di antara mereka sangat jelas. Pendongeng itu khawatir. Jika Mong Daming ditekan oleh Astral Immortal Emperor, itu berarti tubuh utama Marsial Dao harus bertarung satu lawan tiga. Apa yang lebih serius adalah bahwa ada kemungkinan besar Kaisar Iblis penyempurnaan darah dapat memperbaiki klon ketiganya setelah Biksu Daming ditekan. Pada saat itu, bahkan tubuh utama Marsial Dao tidak akan menandingi teknik Iblis yang disempurnakan Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Saat itu, perubahan lain terjadi di dua medan perang paling kritis. Kaisar Iblis penyempurnaan darah ditekan oleh tubuh utama Marsial Dao dan kilatan darah di matanya melonjak, dia tidak bisa lagi menahannya. Itu bahkan lebih buruk di sisi Kaisar Iblis Tauhu saat dia berlumuran darah. Menyerap. Tiba-tiba, Kaisar Iblis penyempurnaan darah mengeluarkan jala dari tas penyimpanannya dan menggigit ujung lidahnya. Dia meludahkan seteguk darah esensi dan memercikannya ke jala. Berdengung. Jala itu bersinar dengan cahaya darah dan berubah menjadi berwarna darah dalam sekejap mata, memancarkan aura yang sangat jahat. Kaisar Iblis penyempurnaan darah melambaikan tangannya. Jala berwarna darah menyelimuti tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao sedikit mengernyit dan menghindar ke samping dalam sekejap. Melalui persepsi rohnya, tubuh utama Marsial Dao dapat merasakan bahwa jala berwarna darah tidak mudah untuk dihadapi. Namun, tidak peduli bagaimana tubuh utama Marsial Dao menghindar, dia tidak bisa melepaskan diri dari selubung jala. Tubuh utama Marsial Dao menghindar berulang kali. Dia tidak hanya gagal melepaskan diri dari jala berwarna darah, dia malah semakin mendekatinya. Huff. The Blood Refinement Vian Emperor mencibir, saya memperbaiki jaring darah ini menggunakan keterampilan rahasia dunia atas selama 40 ribu tahun. Bahkan jika kamu bisa terbang atau bersembunyi di bawah tanah, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tepat setelah dia mengatakan itu, jala berwarna darah turun dan menyelimuti tubuh utama Marsial Dao. Saat jala berwarna darah melakukan kontak dengan tubuh utama Marsial Dao, itu menempel erat dan menyempit terus-menerus. Merusak. Ki darah tubuh utama Marsial Dao melonjak dan tubuhnya melebar. Dagingnya membengkak dan dia ingin meledak dengan kekuatan di tubuhnya untuk mematahkan jala berwarna darah. Namun, jala berwarna darah melebar di samping tubuhnya. Kekuatannya tidak berguna melawan jala berwarna darah. Jala itu lembut untuk memulai. Kekuatan tubuh utama Marsial Dao adalah yang paling ganas dan dilawan oleh jala. Meskipun kekuatan ledakan tubuh utama Marsial Dao ganas, jala menyebar ke segala arah dan menghilangkannya. Tidak hanya itu, ketika jala berwarna darah mendekati daging tubuh utama Marsial Dao, itu mulai memancarkan ki darah jahat yang meresap ke dalam tubuh yang terakhir melalui juba umumnya. Tubuh utama Marsial Dao sedikit mengernyit. Jala berwarna darah ini memang menakutkan. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari jala, dia akan dengan mudah berasimilasi dan dimakan, apalagi membunuh kaisar iblis penyempurnaan darah. Situasi berubah sekali lagi. Dalam sekejap mata, tubuh utama Marsial Dao berada dalam posisi pasif. Di sisi lain, Biksu Daming tampak sedikit putus asa tetapi dia tidak punya niat untuk mundur. Tatapannya masih baik hati saat dia melihat kaisar abadi astral tidak jauh. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan menutup matanya, melantunkan bahasa Sansekerta. Tiba-tiba, satu demi satu, Buddha tinggi dan suci muncul di sekitar kaisar abadi astral, bersinar terang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap Buddha melantunkan sutra Buddha yang bergema di seluruh dunia. Bayangan naga dan gajah surgawi secara bertahap muncul di sekitar Buddha raksasa. Naga surgawi meraung dan gajah surgawi terompet. Itu adalah kekuatan suci tertinggi dari biara Buddha, Buddha naga gajah. Gajah naga Buddha hanya dapat dipahami jika seseorang memiliki pemahaman terdalam tentang agama Buddha dan menyatu dengan banyak wihara Buddha yang mendalam. Bahkan tubuh sejati terate hijau belum memahami kekuatan suci tertinggi itu. Biksu daming adalah satu-satunya di daratan Tianhuang yang bisa melakukannya. Gajah naga Buddha turun dan kekuatan mengerikan menekan kaisar astral abadi. Starfall Dengan ekspresi muram, kaisar abadi astral tidak berani gegabuh dan buru-buru melepaskan kekuatan suci tertingginya juga. Seketika, dunia bergetar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala melesat dengan aura menakutkan dan api turun menuju daratan Tianhuang. Namun, dengan perlindungan lampu Buddha dan gajah naga, bintang-bintang itu tidak dapat menggoyahkan kekuatan para Buddha. Perisai Darah Neraka Ekspresi kaisar abadi astral berubah drastis ketika dia menyadari bahwa satu kekuatan surgawi tertinggi tidak dapat mengguncang Buddha naga gajah. Segera, dia melepaskan kekuatan suci tertinggi kedua. Saat Buddha naga gajah muncul, kaisar abadi astral ingin melepaskan dua kekuatan suci tertinggi berturut-turut untuk bertahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan para Buddha bertabrakan dengan bintang-bintang. Suara sansekerta yang tak terhitung jumlahnya menekan astral immortal emperor. Lampu Buddha surgawi yang tak berujung turun, ingin memurnikan kaisar abadi astral. Namun, kaisar abadi astral bereaksi sangat cepat dan menyulap perisai berwarna darah berkilauan di atas kepalanya yang menutupi langit dan menyembunyikannya di baliknya. Lampu sansekerta dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya mendarat di perisai darah neraka dan menciptakan riak. Wajah astral immortal emperor sedikit pucat. Ini adalah pertama kalinya dia merasa terancam oleh Mong Daming. Untungnya, kultivasinya sangat dalam dan dia berhasil bertahan melawan Buddha Naga Gajah dengan dua kekuatan suci tertinggi. Karena dia berhasil bertahan melawannya, sudah waktunya bagi Biksu Daming untuk mati. Di medan perang lain, ketika tubuh utama Marsial Dao merasakan itu, dia juga disegarkan. Api roh bela diri di tubuhnya terbakar dengan ganas dan dia tampaknya telah berubah menjadi tungku raksasa, ingin membakar jala berwarna darah menjadi abu. Berdengung, berdengung. Namun, jala berwarna darah memancarkan aliran ki darah yang menolak Marsial Dao Furnace. Tungku Marsial Dao tidak bisa langsung membakarnya. Ketika kaisar iblis penyempurnaan darah melihat itu, dia sedikit mengernyit dan merasa tidak nyaman. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya harus menyelesaikan semuanya sesegera mungkin. Petik 2. Mata kaisar iblis penyempurnaan darah bersinar dengan kilatan darah. Tombak mendidih darah. Hampir pada saat yang sama, kaisar iblis penyempurnaan darah dan kaisar iblis tahu menyalurkan roh esensi mereka dan memadatkan kekuatan suci tertinggi. Tombak berlumuran darah kental di telapak kedua kaisar. Garis keturunan mereka melonjak dan uap mengepul saat mereka melemparkannya ke tubuh utama Marsial Dao. Bab 1768, Masker Wajah Darah. Jaring darah menyusut terus-menerus dan ki darah menyebar, membatasi pergerakan tubuh utama Marsial Dao. Jika itu hanya dua kekuatan surgawi tertinggi, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi tubuh utama Marsial Dao. Namun, di jaring darah, kekuatan tubuh utama Marsial Dao tidak bisa dilepaskan sama sekali. Tubuhnya berlumuran darah dan kekuatannya sangat ditekan. Dua tombak yang terbuat dari darah segar merobek udara dengan aura panas. Kedua kekuatan surgawi tertinggi itu belum bisa membunuh tubuh utama Marsial Dao. Namun, jika dia tidak bisa melepaskan diri dari jaring darah, tubuh utama Marsial Dao akan setara dengan target hidup. Kaisar Iblis penyempurnaan darah dan Kaisar Iblis Tauhu akan menyerang terus-menerus dan melepaskan serangan ganas. Tubuh-tubuh perdana Dao bela diri mungkin tidak dapat menahannya juga. Pada pemikiran itu, tubuh utama Marsial Dao menyalurkan roh esensinya dan kekuatan surgawi yang tak tertandingi melonjak dari tubuhnya. Tiba-tiba, api merah meledak dari tubuhnya. The Blood Refinement Vian Emperor menyipitkan pandangannya dan jantungnya berdetak kencang. Api merah membuat jantungnya berdetak kencang. Membakar laut mendidih Cakrawala. Api Naga Phoenix. Ada yang tidak beres. Kaisar Iblis penyempurnaan darah menyangkal secara internal bahwa api itu jelas bukan dua di atas. Ini adalah kekuatan suci yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dalam sekejap mata, dua tombak mendidih darah tiba di depan tubuh utama Marsial. Namun, ketika dua kekuatan surgawi tertinggi bertabrakan dengan api tubuh utama Marsial Dao, mereka dibakar oleh api secara instan seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Dua kekuatan surgawi tertinggi tidak bisa melukai tubuh utama Marsial Dao sama sekali. Tubuh utama Marsial Dao terbakar dengan api tetapi tatapannya dingin saat dia memelototi Kaisar Vien penyempurnaan darah tidak jauh. Bunga lotus kristal yang bersinar dengan cahaya merah berangsur-angsur terbentuk di telapak tangannya. Itu terbakar dengan api dan berputar perlahan. Lampu darah di jala mulai redup. Seluruh jala berderak karena panas dan berputar liar saat auranya terus melemah. Setelah teratai merah menyala terbentuk, jala berwarna darah tidak bisa lagi bertahan dan lubang raksasa terbakar. Harta Darmik yang telah dipelihara oleh Kaisar Vien pemurnian darah selama 40 ribu tahun benar-benar hancur dan jatuh dari tubuh utama Marsial Dao. Ah! Ketika Kaisar Iblis penyempurnaan darah melihat itu, matanya melebar dan dia sangat marah. Dia ingin menyerang dan mengambil jala yang rusak. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Jangan pergi, ini adalah api karma. Kaisar Iblis penyempurnaan darah sedikit terpana. Itu api karma teratai merah. Mundur dulu. Suara di benak Kaisar Vien penyempurnaan darah berubah suram. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao melemparkan api karma teratai merah di tangannya ke arah Kaisar Vien penyempurnaan darah. Api karma teratai merah berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba seketika. Blut Revinemen Vien Emperor sangat membenci lotus merah dan memadatkan kekuatan suci tertinggi lainnya, Blut Vien Palem, untuk meraih Red Lotus Karmic Fire. Jangan sentuh itu. Suara di benak Kaisar Iblis penyempurnaan darah terdengar sekali lagi, tapi sudah terlambat. Sebuah telapak tangan raksasa berwarna darah meraih Karmic Flame. Alih-alih melukai api karma, telapak tangan berwarna darah itu dibakar menjadi seribu lubang. Murid Blut Revinemen Vien Emperor mengerut. Menyadari betapa kuatnya itu, dia mundur dan ingin menghindari api karma teratai merah. Namun, api karma membakar telapak tangan berwarna darah dan meluas di sepanjang kekuatan suci tertinggi. Gumpalan api karma mendarat di Kaisar Vien penyempurnaan darah. Karma negatif ada karena siklus karma. Api karma seperti katalis. Meskipun itu hanya nyala api kecil, itu memicu karma negatif pada Kaisar Iblis penyempurnaan darah secara instan. Seketika, api yang mengamuk membakar tubuh Blut Revinemen Vien Emperor. Selama 40 ribu tahun terakhir, Blut Revinemen Vien Emperor bersekongkol melawan 10 ribu ras dan merencanakan empat malapetaka sendirian, tangannya ternoda oleh darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua adalah karma negatif. Semakin dalam karma negatif, semakin menakutkan mematikan api karma. Dalam sekejap mata, Kaisar Vien penyempurnaan darah dibakar menjadi bola api raksasa yang menelan tubuhnya sepenuhnya. Ah, ah, ah! Tangisan tragis Kaisar Iblis penyempurnaan darah terdengar dari bola api dengan rasa sakit yang luar biasa. Api karma teratai merah menghantam Kaisar Vien penyempurnaan darah dengan keras dan hampir menembus tubuhnya. Of! The Blood Revinemen Vien Emperor meludahkan seteguk darah yang dibakar menjadi abu oleh karmic flame sebelum bisa tumpah. Di samping, Kaisar Iblis Tauhu ngeri dan bersembunyi di samping dengan tergesa-gesa, tidak berani maju. Tak lama, tangisan tragis dari bola api raksasa berhenti. Kaisar Vien pemurnian darah sudah mati. Kaisar disegarkan. Jika Blood Revinemen Vien Emperor sudah mati, mengingat kekuatan tempur dari tubuh utama Marsial Dao, bahkan dua klon Kaisar Iblis Tauhu dan Kaisar Astral Immortal tidak akan menjadi lawannya. Tubuh utama Marsial Dao sedikit mengernyit. Hanya dia yang tahu bahwa Kaisar Iblis penyempurnaan darah belum mati. Jika Kaisar Vien pemurnian darah meninggal, tubuh sejati Naga Phoenix dan tubuh sejati Trate Hijau akan membebaskan diri dari pengekangan sutra Vien pemurnian darah. Saat ini, dua tubuh yang sebenarnya masih bertahan melawan kekuatan sutra Vien penyempurnaan darah dan hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Cahaya raksasa dari Karmic Flame secara bertahap menyusut dan meredup. Sosok Kaisar Iblis penyempurnaan darah muncul kembali. Dia tampak sangat menyedihkan. Dagingnya terbelah oleh api karma dan dagingnya hancur. Namun, tubuhnya masih dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Selanjutnya, aura itu meningkat dengan cepat. Tatapan tubuh utama Marsial Dao terfokus. Kaisar Iblis penyempurnaan darah mengenakan masker wajah darah. Topeng wajah darah dipenuhi dengan ki iblis yang kuat yang melonjak ke tubuh Kaisar Iblis penyempurnaan darah terus-menerus, memperbaiki tubuhnya. Cedera Blut Refinement Vien Emperor sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Masker wajah darah ini adalah yang menekan api karma dari tubuh utama Marsial Dao. Desolate Marsial, kamu benar-benar penuh kejutan. Melalui topeng, suara Blut Refinement Vien Emperor dipenuhi dengan kebencian yang mendalam saat dia berkata dengan dingin, mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki. Sebelum hukumannya selesai, Kaisar Vien penyempurnaan darah melepaskan ki darah yang deras dan menyerang tubuh utama Marsial Dao. Kaisar Iblis penyempurnaan darah meninju. Tubuh utama Marsial Dao meninju ke depan juga. Ledakan. Ada ledakan keras. Tubuh utama Marsial Dao bergetar dan suara berderak datang dari tubuhnya, seolah-olah tulangnya akan hancur berantakan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tubuh utama Marsial Dao tidak bisa bertahan melawan pukulan Kaisar Iblis penyempurnaan darah dan mundur tiga langkah berturut-turut. Jantung Marsial Dao prime body berdetak kencang. Setelah mengenakan Blut Vesmas, kekuatan Blut Refinement Vien Emperor telah benar-benar naik ke tingkat yang sangat menakutkan di mana tubuh utama Marsial Dao hampir terluka parah. Tidak hanya itu, ki darah di tubuh Kaisar Vien penyempurnaan darah tampaknya hidup dan memanjang di sepanjang tinju tubuh utama Marsial Dao kelengannya. Dalam sekejap mata, telapak tubuh utama Marsial Dao dipenuhi dengan benang darah. Guyuran. Guyuran. Benang darah mengandung kekuatan yang sangat jahat yang merusak daging tubuh utama Marsial Dao, menyebabkan asap hijau mengepul. Mem. Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi muram. Jelas bahwa Kaisar Vien penyempurnaan darah memanfaatkan kekuatan lain. Vien Ki melonjak tanpa henti dari blood fast mass dan dengan penambahan kekuatan itu, kekuatan tempur blood refinement Vien Emperor meningkat secara eksponensial. Bab 1769, Pembubaran Vien Surgawi. Ledakan. 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 Tiga ledakan keras terdengar dari tubuh-tubuh utama Marsial Dao, seolah-olah dia telah melepaskan diri dari beberapa belenggu dan membuka beberapa tempat rahasia. Tiga lingkaran cahaya ungu misterius muncul di belakang tubuh utama Dao bela diri dengan seni Dao dan Dharma yang tak terhitung jumlahnya. Tiga cincin takdir muncul. Aura tubuh utama Marsial Dao melonjak dan kekuatan di tubuhnya meningkat dengan cepat. Di bawah selubung tiga lingkaran ungu, tubuh utama Marsial Dao seperti dewa sejati yang memandang rendah dunia dan tak tertandingi. Apa ini? Kaisar Iblis penyempurnaan darah bergumam dengan ekspresi bingung. Kali ini, suaranya tidak terdengar. Itu karena bahkan suara itu tidak mengerti apa yang diwakili oleh tiga lingkaran ungu berputar di belakang tubuh utama Marsial Dao. Tiga cincin takdir muncul dan benang berwarna darah di telapak tubuh utama Marsial Dao tersebar seketika. Pertarungan. Tubuh utama Marsial Dao berteriak dan membawa tiga cincin takdir. Dia menggerakkan kakinya dan teknik Dao terjalin, membentuk gambar ular penyu. Dengan aura yang sangat deras, tubuh utama Marsial Dao menginjak ular penyu dan turun ke hadapan Kaisar Vien penyempurnaan darah, melemparkan pukulan. Pukulan itu tidak bisa dihancurkan dan bisa menghancurkan segalanya. Kaisar Vien penyempurnaan darah mengangkat tangannya juga dan menyalurkan kidarahnya. Blut Vesmas melepaskan Ki Iblis yang bergemuruh yang berkumpul di lengannya untuk melawan Marsial Dao prime bodi secara langsung. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Keduanya mundur selangkah. Mereka berdua sudah berada di arus kekosongan dan lingkungan mereka gelap dan tak berujung. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan itu masih menyebabkan darat Antian Huang bergetar. Ah! Kaisar Iblis penyempurnaan darah menggeram. Tiba-tiba, masker wajah darah melepaskan wajah darah yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi tubuh utama Marsial Dao dan menggigit dengan liar. Cincin takdir di belakang tubuh utama Marsial Dao berputar perlahan. Saat wajah darah menyerbu ke depan, mereka dihancurkan oleh tiga cincin takdir. Tiga cincin takdir dari tubuh utama Marsial Dao bahkan bisa menghancurkan semua harta Dharma di dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka berdua menyerang bersama sekali lagi dan bertukar pukulan berulang kali. Kidarah mereka bertabrakan dan tinju mereka bentrok, melepaskan serangan yang ganas. Sampai titik pertempuran ini, keduanya telah memberikan segalanya tanpa menahan diri. Meskipun tubuh utama Marsial Dao berada di atas angin, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah mendapat bantuan dari masker wajah darah dan tidak banyak peluang bagi tubuh utama Marsial Dao untuk menekannya. Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah juga tidak bisa melepaskan diri dari serangan tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao berada di atas angin dan melepaskan serangan yang mencekik. Seperti badai, dia menekan semua orang dengan kekuatan tertinggi dan staminanya yang luar biasa. Apakah kamu punya ide? The Blood Revenant Vian Emperor meraung secara internal, kamu selalu membual tentang latar belakangmu. Tidak bisakah kamu mengalahkan orang ini dari dunia bawah? Petik 2. Kekuatanku belum pulih. Sebuah suara terdengar di benak Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah. Selanjutnya, ada batas kekuatanku di dunia bawah. Saya ingin tahu formulasi Dharma apa yang dia kembangkan yang telah menembus batas itu. Petik 2. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, dia pasti akan mati ketika dia mencoba Tribulation Transcendence di masa depan. Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah menggertakkan giginya. Aku tidak sabar menunggu dia menjalani Tribulasi Transcendensi lagi. Saya ditekan olehnya sekarang dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Apa gunanya memberitahuku tentang Transcendensi Kesengsaraan? Petik 2. Kamu juga sampah. Suara itu terdengar dan mencibir, aku sudah memberitahumu untuk memperbaiki Biksu Daming sejak lama tetapi kamu menolak untuk mendengarkan dan membiarkannya berkultivasi. Sekarang, dia berhasil menghilangkan sutra Iblis Penyempurnaan Darah dan meninggalkan cacat besar dalam teknik Iblismu. Jika teknik Iblismu disempurnakan, kamu tidak perlu khawatir membunuh orang ini. Merasakan bahaya di sisi Kaisar Vien Penyempurnaan Darah, serangan Kaisar Astral Imortal menjadi lebih ganas. Setelah Buddha Naga Gajah dihilangkan, Biksu Daming tidak lagi memiliki kartu truf. Di bawah serangan Kaisar Abadi Astral, dia terpaksa mundur dalam kekalahan dan tubuhnya terluka parah. Bahkan dengan kemampuan generasi Mong Daming, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Sementara tubuh utama Marsial Dao melawan Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah, Kaisar Iblis Tauhu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan menyerang ke arah Biksu Daming. Dia siap untuk bergabung dengan Astral Imortal Emperor untuk menekan Mong Daming sesegera mungkin. Dengan itu, Blue Trevinemen Vien Emperor bisa memperbaiki Mong Daming menjadi klone ketiganya dan teknik Iblisnya akan disempurnakan, dia pasti bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Wajah Biksu Daming pucat saat dia mundur terus-menerus. Namun, tatapannya masih baik hati tanpa emosi di matanya. Membunuh. Kaisar Abadi Astral melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya yang besar, melepaskan kekuatan yang sangat ganas seolah-olah dia ingin memetik bintang-bintang di cakrawala. Kekuatan surgawi tertinggi, tangan pemetik bintang. Tangan raksasa itu menabrak Biksu Daming. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Biksu Daming menghela nafas dengan lembut dan menatap Kaisar Abadi Astral tidak jauh. Alih-alih mundur, dia menyerang ke depan. Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Kaisar Abadi Astral terkutuk. Secara alami, dia tidak akan membunuh Biksu Daming. Yang harus dia lakukan adalah mengunci roh esensi yang terakhir dan melepaskan keterampilan rahasianya untuk mengasimilasi yang terakhir sepenuhnya. Biksu Daming tersenyum lembut dan aura destruktif meledak dari tubuhnya. Auranya sangat mengamuk dan hampir menenggelamkan Astral Immortal Emperor. Saat Kaisar Iblis Tauhu menyerbu ke depan, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, dia adalah iblis dan persepsi rohnya berbeda dari orang biasa. Tanpa berpikir, dia mundur. Anda, petik dua. Tiba-tiba, mata Kaisar Abadi Astral melebar seolah dia menyadari sesuatu. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang dalam dan suaranya gemetar. Pembubaran Iblis Surgawi. Biksu Daming berkata, Ledakan Saat dia mengatakan itu, tubuh Biksu Daming meledak di depan Kaisar Abadi Astral, menciptakan badai mengerikan yang menelan yang terakhir secara instan. Pada saat itu, dunia seolah berhenti. Ditemani oleh ledakan keras itu, bahkan medan perang para Kaisar pun terguncang hebat. Kaisar berbalik dan melihat semuanya dengan tidak percaya. Tepat di depan para Kaisar, Kaisar Abadi Astral terkoyak oleh badai penghancur tanpa mayat atau roh esensi yang tersisa. Pembubaran Iblis Surgawi. Si Pendongeng terkejut. Surgawi Vian Dissolution adalah kekuatan surgawi tertinggi yang legendaris. Dikatakan bahwa orang yang melepaskan kekuatan suci tertinggi itu akan segera mati. Namun, saat tubuhnya hancur, itu akan melepaskan badai yang sangat kuat yang akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dan melahap semua kehidupan. Tidak ada yang mengharapkan Biksu Daming untuk memahami kekuatan suci tertinggi itu. Kurang dari itu, tidak ada yang mengharapkan Mom Daming untuk melepaskan Heavenly Vian Dissolution tanpa ragu-ragu dan mati pada saat yang sama dengan Astral Immortal Emperor. Tidak. Kaisar Iblis penyempurnaan darah meraung ketika dia merasakan apa yang terjadi di daratan Tianhuang. Kematian Kaisar Abadi Astral berarti bahwa salah satu klonnya telah lenyap sepenuhnya. Lebih dari itu, itu berarti cacat yang lebih besar telah muncul dalam teknik iblisnya. Tentu saja, apa yang benar-benar tidak dapat diterima oleh Kaisar Iblis penyempurnaan darah adalah kematian Biksu Daming. Itu karena kematian Biksu Daming berarti dia telah kalah total dalam pertarungan mereka. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Biksu Daming adalah kelemahan abadinya. Bab 1770, Kebajikan Biksu Daming Biksu Daming sudah mati. Dampaknya tidak hanya terbatas pada mengambil tiruan dari Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Lebih dari itu, pilihan Biksu Daming menyebabkan cacat yang tidak dapat diperbaiki dalam teknik iblis penyempurnaan darah Kaisar Vien yang tidak akan pernah bisa dia sempurnakan seumur hidupnya. Pertarungan antara mereka berdua yang berlangsung selama 40 ribu tahun akhirnya sampai pada kesimpulan pada saat ini. Meskipun Biksu Daming meninggal, dia memenangkan pertarungan di antara mereka berdua. Seolah-olah dia disambar petir, aura Blut Revinemen Vien Emperor menurun. Awalnya, karena dua tubuh sejati Suzimo tidak terlalu jahat, Kaisar Iblis penyempurnaan darah hanya bisa menahan mereka dengan sutra Iblis penyempurnaan darah. Tapi sekarang Mong Daming dan Astral Immortal Emperor sama-sama mati, teknik iblis dari Blut Revinemen Vien Emperor terluka parah. Aura dari dua tubuh sejati melonjak saat mereka melepaskan diri dari pengekangan dan pengaruh sutra Vien penyempurnaan darah dan bangun. Kematian Biksu Daming memberikan pukulan psikologis besar bagi Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Faktanya, sebuah cacat bahkan muncul di hati Dao Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Orang lain mungkin tidak dapat merasakan sedikit perubahan itu, tetapi tubuh utama Marsial Dao yang bertarung dengan Kaisar Iblis penyempurnaan darah paling merasakannya. Seolah-olah Kaisar Vien penyempurnaan darah telah menua secara signifikan pada saat itu dan menjadi putus asa. Su Zimo melihat ke arah di mana Biksu Daming meninggal dalam diam. Itu kosong tanpa ada yang tertinggal. Cermin Kaisar Manusia, Kuil Kunogren Primordium, dan yang lainnya telah berubah menjadi abu. 1. Semua jejak Biksu Daming menghilang tanpa jejak dalam pembubaran Vien surgawi. Adegan pertemuannya dengan Biksu Daming melintas di benak Su Zimo seolah-olah baru terjadi kemarin. Dia tidak pernah mengerti Biksu Daming. Dia tidak pernah tahu apa yang dipikirkan Biksu Daming. Biksu Daming mengolah sutera Vien pemurnian darah dan keluar dari peti matinya. Tangannya berlumuran darah yang tak ada habisnya dan dia bukan lagi Biksu yang ulas asih di masa lalu. Namun, Biksu Daming masih memiliki sifat buddhis. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menumbuhkan kekuatan suci tertinggi dari biara-biara Buddha, gajah naga Buddha. Su Zimo tidak tahu apakah Biksu Daming adalah seorang Buddha atau iblis. Hanya pada saat inilah dia benar-benar memahami Biksu Daming. Saat Biksu Daming keluar dari peti mati, dia tidak punya niat untuk hidup. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk menghilangkan sutera iblis penyempurnaan darah dan mengalahkan iblis darah. Dia telah berhasil. Oleh karena itu, alasan mengapa Biksu Daming mencukur rambut panjangnya dan mendapatkan kembali penampilannya yang biasa dalam pertempuran ini juga karena dia siap untuk mati. Pembubaran Vien Surgawi adalah kekuatan surgawi tertinggi dari sekte iblis. Namun, Biksu Daming melepaskannya dengan kebajikan dari biara-biara Buddha. Pendongeng dan semua kaisar melihat ke arah di mana Biksu Daming menghilang. Terlepas dari keterkejutan, hanya ada rasa hormat di mata mereka. Seribu tahun yang lalu, ketika kaisar manusia abadi turun, dia dengan jelas melihat bahwa Biksu Daming mengembangkan teknik iblis. Namun, dia masih menyerahkan cermin kaisar manusia kepada Biksu Daming. Mungkin, itu karena kaisar manusia abadi juga bisa merasakan kebaikan di lubuk hati Biksu Daming. Mengaung! Ah! Tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati teratai hijau meraung ke langit dengan ki darah yang melonjak. Tubuh sejati naga Phoenix kembali ke bentuk aslinya dan terbakar dengan api naga Phoenix saat dia menyerang kaisar iblis Tauhu. The Green Lotus True Body merilis 3 Heads 6 Arms juga. Memegang banyak harta Dharma, dia menyerang dan menekan kaisar iblis Tauhu. Kedua tubuh yang sebenarnya bergabung dan bertarung melawan kaisar iblis Tauhu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka melakukan kontak, tabrakan yang mengguncang terjadi. Dalam keadaan normal, kekuatan tempur kaisar iblis Tauhu berada di atas dua tubuh sejati Susimo. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, kaisar iblis Tauhu terluka parah oleh tubuh utama Marsial Dao dan telah menghabiskan banyak energi, mengurangi kekuatan tempurnya. Sampai tingkat tertentu, kematian kaisar abadi astral berdampak pada dirinya juga. Sekarang dia dikelilingi oleh dua tubuh sejati Susimo, dia langsung dirugikan dan mundur berulang kali, luka-lukanya memburuk. Di sisi lain, dalam kehampaan. Kumpulkan dirimu, jangan mati di sini. Suara dalam benak kaisar iblis penyempurnaan darah terdengar sekali lagi dengan tergesa-gesa saat dia berteriak, Aku telah membantumu selama 40 ribu tahun dan kau akan naik melalui transendensi kesengsaraan. Aku tidak ingin kamu mati di sini. Kaisar iblis penyempurnaan darah terdiam dan tidak menjawab. Serangan tubuh utama Marsial Dao menjadi semakin ganas. Kaisar iblis penyempurnaan darah dipaksa kembali dalam kekalahan dan tinjunya hancur saat dia batuk darah terus-menerus. Saat ini, alasan mengapa dia masih bisa bertahan adalah karena blood face mas melepaskan ki iblis terus-menerus. Cepat dan melarikan diri, apakah kamu mendengar itu? Dia tidak akan bisa mengejarmu jika kamu melepaskan blood escape. Dengan bantuan teknik iblismu, kamu pasti akan bisa kembali suatu hari nanti. Suara dalam pikiran kaisar vien penyempurnaan darah terus terdengar dengan kecemasan yang meningkat. Kaisar iblis penyempurnaan darah masih tidak menjawab. Tubuh utama Marsial Dao meninju pertahanan kaisar vien penyempurnaan darah dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih wajahnya. Mari kita lihat siapa dirimu. Tatapan tubuh utama Marsial Dao meningkat saat dia berteriak pelan. Masker wajah darah tampaknya hidup. Merasakan bahaya, tiba-tiba memancar ki iblis yang bergemuruh dan mengembun menjadi pedang yang menusuk ke arah telapak tubuh utama Marsial Dao. Uff! Tubuh utama Marsial Dao mencengkram erat dan menghancurkan pedang ki iblis. Tubuh utama Marsial Dao melangkah maju dan terus meraih masker wajah darah. Selama dia melepaskan Blut Vesmas, Blut Revinemen Vien Emperor tidak akan lagi menjadi ancaman. Astaga! Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, Blut Vesmas jatuh dari wajah Blut Revinemen Vien Emperor dengan sendirinya dan berubah menjadi sinar darah yang melesat kekejauhan. Di mana kamu bisa lari? Lengan tubuh utama Marsial Dao tiba-tiba melebar dan ki darahnya melonjak. Telapak tangannya memanjang dan membengkak terus-menerus, hampir menutupi langit. Iyak! Tubuh utama Marsial Dao menamparkan masker wajah darah dan menyebarkan banyak ki iblis di atasnya. Satu pukulan dari tubuh utama Marsial Dao memiliki kekuatan mengejutkan yang dapat menghancurkan semua harta Dharma secara instan. Namun, serangan telapak tangan itu tidak bisa melukai Blut Vesmas sama sekali. Tubuh utama Marsial Dao menutup jarinya, ingin menangkap masker wajah darah dan memperbaikinya di masa depan. Namun, saat dia meraih masker wajah darah, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Uff! Kilatan darah muncul. Topeng wajah darah terlepas dari telapak tubuh utama Marsial Dao. Tidak hanya itu, Blut Vesmas bahkan memotong beberapa luka di telapak Marsial Dao Prime Body dan darah segar mengalir. Bahkan harta darmik dari Blut Refinement Vian Emperor tidak dapat melukai tubuh-tubuh utama Marsial Dao. Namun, masker wajah darah berhasil memotong telapak tubuh utama Marsial Dao. Tidak hanya itu, ki iblis yang dilepaskan oleh masker wajah darah menodai luka di telapak tubuh utama Marsial Dao. Daging di sekitar luka berubah menjadi hitam kehijauan dan sulit disembuhkan. Tubuh utama Marsial Dao diam-diam khawatir. Saat itu, glabela Suzimo bersinar dan tripod raksasa setinggi sepuluh kaki terbang keluar. Itu memiliki empat kaki, dua pegangan dan dipenuhi dengan retakan, memancarkan aura kuno. Tripod kotak perunggu berubah menjadi seberkas cahaya dan menekan masker wajah darah. Ah! Tiba-tiba, jeritan tergesa-gesa terdengar dari Blut Vesmas, dipenuhi rasa takut. Tripod ini. Terima kasih. Terima kasih.